Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit usai sesak nafas, keluarga. Pakai tabung oksigen tak mempan. Keluarga Nani Wijaya menceritakan detik-detik jelang sang aktris senior mengalami sesak nafas hingga dilarikan ke rumah sakit. Beliau ini seperti tidak bisa mengeluarkan dahak dari paru-parunya, sehingga sulit bernapas, kata salah seorang putri Nani Wijaya, Nina Kartika ditemui di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Nani Wijaya sempat diberi pertolongan pertama dengan bantuan pernapasan lewat tabung oksigen. Hanya saja, upaya keluarga tidak berbuah hasil. Kami sudah pakai tabung oksigen, tapi belum bisa membantu. Akhirnya kami sepakat bawa ke rumah sakit, ujar Nina Kartika. Sampai di rumah sakit, Nani Wijaya semula ditempatkan di ruang instalasi gawat darurat IGD. Namun setelah dilakukan pengecekan, perempuan 78 tahun itu akhirnya dipindah ke ruang high care unit HCU. Berdasar diagnosa dokter, ibu saya harus dirawat di HCU karena ibu saya belum stabil, imbu Nina Kartika. Hingga saat ini, tim dokter masih melakukan okservasi untuk mencari penyebab Nani Wijaya mengalami sesak napas. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar tiga hari lagi. Semoga nanti perkembangannya lebih baik, ucap Nina Kartika. Sebagai mana diketahui, Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Informasi didapat awak media dari pesan berantai yang kemudian dibenarkan salah satu pemain sinetron Bajai Bajuri, Sinta Dewi. Anaknya ibu Nani, Mbak Nina yang kabarin saya, kata Sinta Dewi. Anaknya ibu saya, kata Sinta Dewi.